Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pak Dimas harap kalian semua dalam kondisi sehat Untuk pagi hari ini kita akan belajar Tema 1 Yaitu organ gerak hewan dan manusia Pada subtema 1 yaitu organ gerak hewan Pada pembelajaran 3 dan 4 Dalam pembelajaran 3 dan 4 Nanti kita akan berbicara tentang kompetensi dasar yang harus kalian penuhi Yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Dan menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ya untuk pembelajaran ketiga nanti Nilai dari Pancasila Pancasila itu ada berapa sila anak-anak Ya Pancasila itu ada 5 sila Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa Di dalam nilai ketuhanan yang harus kita terapkan yaitu Menghormati kebebasan agama dan kepercayaan yang dianud dalam menjalankan ibadah Yang kedua tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan Untuk penerapannya Yang pertama Melakukan kegiatan kemanusiaan Saling mencintai sesama manusia Menegakkan kebenaran dan keadilan Yang terakhir Menjauhi rasialismo Yang ketiga yaitu mengandung nilai persatuan Yang pertama untuk penerapannya Menerapkan sikap cinta tanah air Yang kedua Relah berkorban demi bangsa dan negara Yang ketiga Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Yang berbinika tunggal ika Apa itu binika tunggal ika? Yaitu Benar Berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Sila keempat Mengandung nilai kerakyatan Untuk penerapan yaitu Mengutamakan kepentingan umum Di atas kepentingan pribadi dan golongan Yang kedua Mengutamakan budaya musyawarah Dengan semangat kekeluargaan Sila kelima Pancasila Mengandung nilai Keadilan Untuk penerapannya Yang pertama Memiliki sikap Bekerja keras Dan menghargai hasil kerja keras orang lain Yang kedua Bersikap hemat Lanjut Untuk perilaku Yang sesuai dan tidak sesuai nilai Pancasila Untuk sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Untuk perilaku sesuai nilai Pancasila Yang pertama Beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing Yang kedua Yang kedua Tidak memaksakan agama kepada orang lain Yang ketiga Memberikan kesempatan orang lain beribadah Yang keempat Merayakan hari besar keagamaan Untuk berlaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila Yang pertama Melarang orang lain beribadah Berbuat gaduh saat orang lain beribadah Mengejek cara beribadah agama lain Yang keempat Mencoret-coret tempat ibadah Untuk perilaku Yang sesuai dengan sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Yang pertama Tidak membeda-bedakan teman Atau orang yang kaya Dan yang miskin dalam bergaul Yang kedua Saling membantu dan menolong antar sesama Yang ketiga Menjenguk orang yang sakit Untuk perilaku yang tidak sesuai Tidak mau berteman karena orang itu miskin Mengejek orang lain Berbicara kasar kepada orang lain Menyerobot antrian Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia Yaitu Yang pertama Gotong royong Yang kedua Mengikuti kerja bakti Yang ketiga Mempelajari kesenian dari daerah lain Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila Sila ketiga Yang pertama Tidak mau berteman karena berbeda suku Tidak mau melaksanakan kegiatan kerja bakti Yang ketiga Senang menggunakan produk luar negeri Daripada produk dalam negeri Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Yaitu kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Yang pertama Musyawarah mufakat Yang kedua Melaksanakan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab Yang ketiga Menghargai pendapat orang lain Yang keempat Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain Perilaku yang tidak sesuai dengan sila keempat Yang pertama Tidak memberi kesempatan orang lain Untuk berpendapat Yang kedua Tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah Yang ketiga Tidak mau mengikuti pemilihan umum Untuk perilaku yang sesuai Dengan sila kelima Yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Yang pertama Memberikan kesempatan kepada orang tua Untuk duduk ketika berada di angkutan umum Yang kedua Menghukum pelanggar hukum dengan adil Yang ketiga Menghargai hasil karya orang lain Untuk perilaku yang tidak sesuai Yaitu Mengejek hasil karya orang lain Menyontek saat mengerjakan tugas Melakukan penambangan tanpa izin Yang keempat Tidak membayar pajak Sekarang Kita Belajar Kondisi Geografis Indonesia Di samping kiri itu Anak-anak bisa lihat Itu ada peta Dari Indonesia Untuk kondisi Geografis Indonesia Untuk luas wilayah Indonesia Menurut Data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 Luas Darat Indonesia Adalah 1.913.578,68 km persegi Dan luas perairan 3.257.483 km persegi Letak wilayah Indonesia berdasarkan peta Indonesia terletak di antara dua benua Yaitu Benua Australia Dan benua Asia Serta terletak di antara dua samudera Yaitu Samudera Hindia Dan Samudera Pasifik Batas wilayah Indonesia Kalian bisa melihat di peta Anak-anak Sebelah utara Atau atas Indonesia Berbatasan dengan Malaysia Singapura Brunei Darussalam Dan Samudera Pasifik Sebelah barat Samudera Hindia Sebelah selatan Atau di bawah Ada Samudera Hindia Laut Timur Timor Leste Dan Australia Sebelah timur Berbatasan dengan Samudera Pasifik Dan Papua Nugini Sekarang Mengenal peta Kenampakan alam Jadi Melalui peta Kita bisa melihat Kenampakan alam Yang dimiliki oleh Wilayah Indonesia Kenampakan alam Dalam peta Digambar Dalam bentuk simbol Kita dapat menemukan Beberapa simbol Seperti Gunung berapi Gunung tidak berapi Sungai Dan laut Pada peta Kenampakan alam Juga dapat kita amati Dengan melihat Perbedaan warna Pada peta Perbedaan warna tersebut Bertujuan Untuk membedakan Ketinggian Dan kondisi Wilayahnya Warna hijau Untuk Dataran rendah Kuning Untuk Dataran tinggi Dan coklat Untuk Pegunungan Sementara itu Warna biru Digunakan Untuk Wilayah Perairan Mengamati Kondisi Geografis Wilayah Tempat tinggal Tadi kita sudah belajar Mengenal luas Letak Dan batas Wilayah Indonesia Coba Sekarang Kita akan Mengenal luas Letak Dan batas Wilayah Tempat tinggal Kita Kita dapat Menggabarkan Dengan peta Sederhana Wilayah RT Tempat tinggal Kita Untuk Mendapatkan Data Dan informasi Yang akurat Kita dapat Mengamati langsung Kita Juga bisa Bertanya Kepada Pengurus RT Atau Tokoh Masyarakat Di wilayah Tempat tinggal Kita Kemudian Kita gambarkan Kondisi tersebut Kedalam Peta Itu Ada Dua Contoh Gambar Misal Yang Gambar Sebelah Kiri Itu Ada Rumah Yang berwarna Merah Itu Rumah Dari Umi Terus Ada Gambar Rumah Rumah Yang lain Dan juga Ada Pohon Jalan Raya Ada Juga Batas Dari RT Dan Juga Batas RV Nah Sekarang Kita Akan Belajar Perbedaan Denah Dan Peta Apa Itu Denah Anak-anak Denah Denah Adalah Gambar Yang Menunjukkan Lokasi Atau Letak Suatu Tempat Denah Berguna Untuk Mencari Letak Suatu Tempat Nah Denah Itu Juga Terbagi Dua Macam Yaitu Denah Letak Bangunan Dan Denah Ruangan Denah Letak Bangunan Menunjukkan Letak Suatu Bangunan Pada Suatu Lingkungan Tertentu Contoh Denah Letak Bangunan Antara Lain Denah Lingkungan Rumah Uni Dan Lingkungan Sekolah Dan Denah Lingkungan Kantor Yang Kedua Denah Ruangan Denah Ini Menunjukkan Letak Dan Nama Ruangan Dalam Sebuah Bangunan Contoh Denah Ruangan Antara Denah Rumah Denah Sekolah Dan Denah Kantor Sekarang Peta Anak-anak Apa itu Peta Peta Adalah Gambar Seluruh Atau Sebagian Permukaan Bumi Yang Dilukiskan Ke Suatu Bidang Datar Dengan Perbandingan Atau Skala Tertentu Berdasarkan Isinya Peta Dibagi Menjadi Dua Yaitu Peta Umum Dan Peta Khusus Atau Peta Tematik Peta Umum Memberikan Gambaran Umum Atau Kentamakan Yang Bersifat Umum Suatu Daerah Contoh Peta Umum Antara Lain Peta Jalan Raya Peta Sungai Serta Peta Daerah Kecamatan Dan Kabupaten Atau Kota Yang Kedua Peta Khususus Atau Tematik Peta Jenis Ini Menggambarkan Ketampakan Khusus Pada Daerah Tertentu Contoh Peta Khusus Atau Tematik Antara Lain Peta Pariwisata Peta Tambang Dan Peta Kependudukan Nah Ini Bisa Dilihat Pengertian Dan Macam Macam Denah Dan Peta Sekarang Kita Bisa Menentukan Perbedaan Denah Dan Peta Melalui Tabel Yang Sudah Pak Dimas Buat Yaitu Untuk Denah Tidak Menggunakan Garis Astronomis Untuk Peta Menggunakan Garis Astronomis Untuk Denah Tidak Menggunakan Skala Kalau Peta Menggunakan Skala Denah Hanya Mampu Menggambarkan Area Dengan Cakupan Yang Sempit Peta Dapat Menggambarkan Area Dengan Cakupan Yang Sangat Luas Denah Dibuat Tanpa Penggunaan Warna Tertentu Sehingga Tidak Mampu Menunjukkan Tinggi Rendahnya Permukaan Bumi Untuk Peta Umumnya Dilengkapi Dengan Berbagai Simbol Warna Yang Menunjukkan Tinggi Rendahnya Permukaan Bumi Untuk Denah Berfungsi Untuk Menunjukkan Rute Perjalanan Atau Tata Ruang Kalau Peta Berfungsi Untuk Menggabarkan Secara Objektif Suatu Ketampakan Suatu Wilayah Di Permukaan Bumi Nah Untuk Hari Ini Materi Sudah Pak Dimas Berikan Nanti Untuk Tugas Pak Dimas Akan Berikan Lebih Lanjut Melalui Whatsapp Group Terima kasih Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bumi 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 Bumi